Motor bit FI ESP Eco, keluhan motor, motornya ngebul tipis-tipis, oli selalu berkurang, dan oli cepat habis. Di sini mekanik bengkel akan berikan sedikit penjelasan tentang motor bit yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini, keluhan motor, olinya selalu berkurang, dan olinya cepat habis. Itu masalahnya ada pada bagian apa dan spare part apa yang mengalami kerusakan. Pada motor bit yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini, sudah mekanik bengkel lakukan pembongkaran, sehernya dalam kondisi baik. Ya teman-teman, sehernya dalam kondisi baik, tidak terjadi aus-aus yang sangat berlebihan, tidak terjadi gores-gores, baret-baret yang sangat berlebihan. Tetapi kenapa? Motor kok ngebul? Oli selalu berkurang, dan oli cepat habis. Dan dari kenalpotnya juga terlihat basah ya teman-teman. Nah itu artiannya pada mesin ada kebocoran di kompresi mesinnya. Oke, nah untuk motor yang ngebul itu sudah dipastikan karena sehernya baret-baret. Akhirnya oli mesin ikut terbakar pada saat proses gas buang. Tetapi untuk motor bit yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini, keluhannya motor ngebul tipis-tipis, oli selalu berkurang, dan oli cepat habis. Pada saat mekanik bengkel lakukan pembongkaran, sehernya dalam kondisi baik. Tidak terjadi keausan-keausan yang berlebihan, dan tidak terjadi baret-baret seperti seher yang ini. Dan blok sehernya juga masih dalam kondisi baik teman-teman. Blok sehernya tidak terjadi baret-baret juga. Nah disini mekanik bengkel akan berikan sedikit gambaran, dan sedikit penjelasan buat teman-teman tentang motor yang olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis. Kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman ngebul tipis-tipis, oli selalu berkurang dan oli cepat habis. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang sering masuk di bengkel saya dengan keluhan yang sama, olinya selalu berkurang dan oli cepat habis, itu bisa disebabkan ada masalah pada bagian payung klep ini teman-teman, dan adanya keausan pada silklep. Nah, ini silklepnya. Kerusakan pada silklep ini menyebabkan oli mesin yang melumasi pada bagian blockhead ini, itu pada saat payung klep terbuka seperti ini, oli mesinnya ikut masuk ke bagian ruang bakar teman-teman, Nah, pada saat payung klep ngebuka seperti ini, karena terjadi kebocoran pada bagian boss klepnya, menyebabkan oli mesin yang melumasi pada bagian mesin blockhead, mesin depan ini, ikut ketarik pada saat payung klep terbuka. Nah, itulah yang menyebabkan motor bit yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini, olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis, itu disebabkan karena adanya keausan pada bagian silklep, teman-teman. Silklepnya keras, sudah aus mati, jadi tidak bisa menahan oli mesin dari bagian block mesin depan ini. Jadi, oli mesin ikut ketarik dan bocor, masuk ke dalam ruang bakar, karena terjadi terus-menerus menyebabkan oli mesin habis. Misalkan seperti ini, oli mesin selalu bocor, dan masuk ke dalam bagian ruang bakar, secara terus-menerus karena ada kausan pada silklepnya, dan ada kausan pada bagian boss klepnya. Oli mesin ikut masuk secara terus-menerus, dan ikut terbakar pada saat proses gas buang, menyebabkan oli mesin cepat habis. Seperti itu ya, teman-teman. Terus kita juga bisa lakukan pengecekan pada bagian keausan boss klep. Nah, di sini payung klep juga sedikit agak goyang ya, teman-teman. Yang bawah nih, yang ek ya, itu juga sedikit agak oblak. Nah, itulah yang menyebabkan oli menjadi bocor. Masuk ke dalam ruang bakar. Coba yang atas. Nah, untuk payung klep yang atas, yang besarnya, yang in, itu masih dalam kondisi baik. Tidak terjadi goyang dan oblak. Yang bawah itu goyang tuh, teman-teman. Terlihat ya. Oblak, aus senamanya. Menyebabkan oli mesin masuk ke dalam ruang bakar. Jadi, oli mesin selalu habis dan selalu berkurang. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel tentang motor bit yang olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis dalam waktu singkat. Karena di sini, sengaja mekanik bengkel buatkan tutorial dan memberikan penjelasan ke teman-teman semua dan ke konsumen lain tentang motor yang olinya selalu berkurang, motor bit. Si konsumen sering menanyakan, mas mekanik, motor saya, motornya bit. Keluhannya motor, ngebulnya tipis-tipis. Dan olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis dalam waktu singkat. Apanya sih yang rusak? Apanya yang bermasalah? Apa aja yang harus diganti? Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel tentang motor bit dengan keluhan, motor ngebul tipis-tipis, oli selalu berkurang dan oli cepat habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon mekanik bengkel dimaafkan dan teman-teman bisa memberikan masukan-masukan dan saran pada kolom komentar. Sukses selalu buat semua. Terima kasih telah menonton!